Sebuah lembaga asal Malaysia, memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lembaga tersebut adalah Chatham Hoss, opini ini tulis oleh mantan PM Malaysia yang mengawali opininya dengan berkisah tentang pengalamannya saat makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Dalam pernyataannya, tahun itu Prabowo mengatakan bahwa akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia ketika saya makan siang bersama Prabowo Subianto pada tahun 2013, setahun sebelum upaya pertamanya yang gagal untuk terpilih sebagai presiden Indonesia. Dia masih mengasah semangat nasionalis yang berapi-api. Dia berjanji untuk mengguncang negara dan mencegahnya menjadi negara gagal, tulisan opini tersebut. Kemudian menyatakan bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam pemerintah, meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan dalam kampanyenya, saya Menteri Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan merdeka, hidup Indonesia. Misalnya di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai 33 miliar dolar Amerika Serikat di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah, seperti nikel, boksit dan minyak sawit. Prabowo tampaknya, tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur masih belum jelas, bagaimana Prabowo akan mengimbangi rencananya yang berpotensi memakan banyak biaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan. Mengingat posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas terkait KPK, ulasan tersebut juga menyeroti apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo terhadap KPK menurut artikel tersebut, demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi, di mana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dibatalkan, sehingga Gibran Bias mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sebelumnya. Prabowo telah menjelap biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia. Banyak aktivis hak asasi manusia menjadi khawatir tentang apa yang mungkin akan dilakukan oleh Prabowo jika ia mewarisi sistem tersebut. Kancah internasional tersebut yang berbasis besar di London dan Kuala Lumpur menganggap bahwa mantan jenderal ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan puncak diplomatik, tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan investasi. Di sisi lain, Prabowo adalah seseorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia. Namun, dalam pidato nasionalisnya ia sensitif terhadap campur tangan kekuatan asing. Meskipun tidak mungkin baginya untuk membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-block. Prabowo akan membawa gaya kepemimpinan yang antusias namun tidak dapat diprediksi seperti yang dibuktikan dengan rencana perdamaian untuk Ukraina, yang ia ungkapkan secara tergesa-gesa pada konferensi pertahanan beberapa waktu lalu. Seorang ahli taktik cerdas yang telah berupaya untuk menjadi presiden, Prabowo memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahan pengaruhnya setelah ia mundur. Namun ketika ia sudah mendapatkan kekuasaan, Prabowo kemungkinan ingin menentukan agenda sendiri. Kita semua berharap bahwa pemimpin yang terpilih akan membawa kebaikan bagi semua warga Indonesia. Dan semangat Anda untuk mendukung dan memberikan komentar yang positif. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga harapan dan upaya kita bersama membawa dampak positif bagi negara kita. Salam Indonesia. Salam update pertahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!